DPP Partai Keadilan Sejahtera, PKS, merespons laporan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan anggota DPR RI dari fraksi PKS, Bukhori Yusuf, BE. Ia diduga melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga KDRT terhadap istrinya. Atas dugaan pelanggaran disiplin itu, PKS memecat Bukhori Yusuf sebagai anggota DPR, Ketua DPP PKS Bidang Humas, Ahmad Mabruri membenarkan kasus yang masuk berupa laporan dugaan KDRT yang dilakukan oleh Bukhori Yusuf. Kasus itu juga sudah dilaporkan. Kasus sudah diterima oleh DPP PKS, Mabruri menyebut proses penyelidikan internal tentang dugaan pelanggaran disiplin sudah berjalan di internal DPP PKS, Mabruri menambahkan bahwa Bukhori Yusuf juga sudah menandatangani surat pengunduran diri sebagai anggota DPR RI. Dengan kata lain, dia telah dicopot sebagai anggota DPR RI. Dalam kasus ini, DPP PKS memastikan tidak menoleransi pelanggaran disiplin partai, baik berupa dugaan pelanggaran etika maupun hukum, sebelumnya, Bukhori Yusuf dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan, MKD, terkait dugaan kasus kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Ia diduga melakukan KDRT terhadap M yang merupakan istrinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!